Pas kena malam Nisbu Syakban Maka pada malam Nisbu Syakban ini Adalah malam yang paling afdal Setelah Laylatul Qadar Amma min laylatin ba'dal laylatul Qadari Afdalu min laylatin Nisbi min Syakban Jadi kita dianjurkan, kita disuruh disitu Untuk beribadah, beramal pada malam Nisbu Syakban itu Karena pada malam itu Allah Ta'ala akan mencatat Dan menentukan setiap ajal Amal, rezeki Tamasuk aja dengan lain-lain Jodoh di malam Nisbu Syakban tadi Jadi kita berdoa disitu meminta kepada Allah Memohon agar supaya di dalam catatan-catatan itu Kita termasuk daripada orang nangba untung Dan malam itu juga ditentuakan orang nangba untung Dan siapa-siapa orang nang rugi Nah jadi diantaranya apa? Malam itu kita dianjurkan untuk Membaca surah yasin Dengan niat yang pertama Supaya dipanjangkan umur Dikuatkan iman di dalam tohat ibadah Yang kedua, niatnya membaca yasin Seandainya piat misalnya Di rumah menggawi Karena ada kesibukan Kadang kalau hadir di masjid Dimushallah, dilanggar Tetap baca gawi di rumah Yang kedua pulang minta Supaya dijaga, dipelihara Allah Daripada segala bala musibah Diberikan kesehatan, keafiatan Dan dikabulkan segala hajat Dengan berkat surat yasin Baca? Ada duanya disitu diimbat Ada Atau diri salah amaliyah Nah, yang ketiga Karena minta Kayakan hati Daripada segala makhluk Artinya supaya hati kita Kada ketergantungan Lawan makhluk Diluaskan rezeki Dan mati dalam keadaan Hosnul khatimah Hanyar belum baca Surah yasin Habis maghrib Habis maghrib Jadi setelah itu Lalu disambung dengan Sembah yang isya Kalau waktu masih panjang Misalnya Misalkan sembah yang hajat Sembah yang tasbih Nah, kemudian misalnya Waktunya Habis Isya sudah Isya kewi Habis itu Hanya sembah yang hajat Sembah yang tasbih Kemudian ditutup Sembah yang wih Betir Nah, setelah itu Ada lagi kita Disuruh oleh Para ulama Pada malam nisbah syaban Yaitu membaca Tasbih nabi Nabi siapa? Nabi yang dimakan Iwak itu guru aja Kadi ingat Nabi siapa? Tasbih nabi Nabi Yunus Membaca La ilaha ila Anta Subhanaka inni Kuntu min Allah limin Sebanyak 2375 kali Nah, itu Pian perlu Ada tasbih Baik 6 Tasbih 99 Supaya Mena hitung Atau 633 Atau Tasbih Nabi Sebije 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 Di tangan Di katek Tak Lantas Benang Lui Bijil Toka Dikatek Baca La ilaha ilaha Subhanaka Inni Kuntu min Allah Limin La ilaha ilaha Subhanaka Inni Kuntu min Allah Limin 2375 Kali Ulang-ulang Kadang Nisambat La ilaha ilaha Anta Subhanaka Inni Kuntu Min Zalimin 2375 Kali Aku punya Tentungnya Hanya Tentung Benang Berikan Cepatnya Cocok Aja Bang Itu Baca Jangan Hilang Lah Hurufnya Kecepatan Baca Lalu Seandainya Pian Tentung Juga Baca Malam Itu Masih Ada Waktu Lagi Nah Pian Baca Pulang Bismillah Rahman Rahim Allah Ma Inna Kata Alam Musiri Wa Alani Yati Faqbal Ma'zirati Wata'alamu Hajati Fa'atini Su'li Wata'alamu Ma'fi Nafsi Fawfirli Zambi Allah Ma'inni As'aluka Imanan Yubashiru Kalbi Wayaqinan Sadiqan Hatta Alama Annahu La Yusibani Illa Ma Katabatali Warad Dini Bi Qodo Ika Tiga Kali Nah Lalu Baca Allah Ma'ufirli Warhamni Watubah Alayya Itu Seratus Kali Allah Ma'ufirli Warhamni Watubah Alayya Allah Ma'ufirli Warhamni Watubah Alayya Seratus Kali Habis Itu Apalagi Allah Ma'ufirli Zunubi Wali Walidaya Wali As'aluk Alayya Seratus Kali Lalu Baca Allah Ma'ini As'aluka Husnal Khotimah Wa'ul Bikamin Su'il Khotimah Seratus Kali Habis Masih Masih Ada Lagi Baca Allah Mayasirlana Ziyarat Amangkah Wal Madinah Ibarakati Gasan Kedua Orang Tua Kemudian Minta Mati Husnal Khotimah Minta Supaya Dimudahkan Ziyarah Makkah Madinah Berkat Rasulullah Dibaca Seratus Kali Tuntung Lalu Membaca Lagi Allah As'aluk As'aluk Ya Rasulullah Khuz Bi Yadi Qallati Hilati Adrik Seratus Kali Salawat Tuntung Misalnya Kenapa Lagi Sambungannya Ada Biasanya Kalau Orang Ahli Ibadah Ahli Amal Kurang Bacaan Orang Salawat Sudah Sudah Apalagi Minta Orang Sudah Dalam Ibadah Ada Kita Dibari Sambut Ini Kau Jadi Kukurangi Sambut Sambut Teritawarnya Mas Subhanallah Mil Al-Nizan Wama Belagul Al-Ni Waman Tahar Ridwan Wazinat Al-Arash Itu Seratus Kali Tuntung Sudah Sambungannya Ada Pulang Ya Fattah Ya Razak Ya Alim Wahai Orang Yang Maha Membukakan Segala Sesuatu Wahai Orang Yang Maha Memberi Rezki Wahai Orang Yang Maha Tahu Dibaca Seratus Kali Insyaallah Pintu Rajak Itu Buka Tetap Usaha Berger 100 100 Kali Astaghfirullah Al-Azim 100 Nah Habis itu Baca Allah Mas Sayyidina Muhammad Wa Ala Sayyidina Muhammad Itu 100 Kali Habis itu Baca Al-Azim Walkitab Al-Mubin Inna Anzalnahu Fee Laylat Mubarakat Inna Kunna Mundirin Fee Hayufraq Kullu Amrin Hakim Amram Min Indina Inna Kunna Murusilin Rahmatan Min Rabbika Inna Huwa Samir Al-Alim Rabbis Samawati Walaradi Wama Bainahuma In Kuntum Mookinin La Ilaha Inlah Huwa Yuhi Wa Yumitu Rabbukum Wa Rabbu Abaikum Al-Awwalim Itu 30 Kali Kemudian Apa lagi Wama Ya Masu An Aw Yuzlub Nafsahu Sumbai Astaghfirullah Yijidillah Ghafuran Rahimah 17 Kali Habis itu Tuntung Pulang Baca Sambung Pulang Amin Amin Shabbat Khusus Untuk Beamalan Malam Itu Waladzina Iza Fa'aluf Fahim Syaitan Auzal Muammus Ahum Zakar Allah Fas Far Uli Zun Bihim Wama Yaufir Zun Bail Allah Walam Yusir Alama Fa'aluh Hum Ya'alam Ula'ika Jazau Huma Fira Tum Rabbim Wajennat Tajrim Tatiha Anhar Khalidina Fihah Wa Niam Ajrul Amilin 17 Kali Habis Biasudah Tuntung Dibaca Ada Lagi Sambung Nya Inna Ashab Jannat Yawma Bish Ulim Fakihun Huma Azwaj Humbi Zilal Alal Aray Salam Mungkau Lammir Rabbim 17 Kali Tuntung Sudah Ada Lagi Sambungannya Biasa 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 Tuntung Habis Sudah Hanyar Membaca Doa Doa Lain Apakah Lagi Malam Tentang Tahajjud Baca Dala Ilka Burdah Atau Baca Quran Atau Tasbih Munya Artinya Belum Pernah Dalam Seumur Hidup Barang Sekali Neng Samalaman Itu Isinya Ibadah Ada Beguguringan Samalaman Suntuk Beibadah Ada Beguguringan Malam Nisbah Syaban Samalaman Suntuk 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 Kauan Setengah Malaman Kauan Sampar Empat Malam Kauan Kauan Barang Sambah Yang Isya Berjamaah Dan Subuh Berjamaah Kadak Kawajua Beniat Yang Isya Berjamaah Kadak Kawajua Beniat Hendak Sambah Yang Subuh Berjamaah Berjamaah Mengkara Kawajua Beniat Bilang Tak Lalu Kayak Apalagi Hendak Artinya Mahidup Malam Nisbah Syaban Karena Pada Malam Itu Allah Ta'ala Luar Biasa Banyak Menurun Rahman Maghufirah Keampunan Jadi kita disitu Meminta Lawan Tuhan Mudah-mudahan Segera dosa-dosa Kita diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suhir dan batin Yang nampak Dan tersembunyi Yang halus Ataupun yang besar Mudah-mudahan Beratakan Diampuni Oleh Allah Ta'ala Dan dicatat Ditulis Termasuk Daripada gulungan Orang-orang Yang beruntung Selamat Dunia Akhirat Mati Dalam Keadaan Husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Alamin Amin